selamat malam semuanya kalau kamu lihat dari gambarnya, ada seseorang yang sedang merenung mungkin juga kebingungan mungkin juga kondisinya dia itu lebih ke arah gak tau mau ngapain oke membuat sebuah keputusan ya disini kalau aku lihat dari kebingungan dia, dia memikirkan sebuah keputusan oke, sebuah keputusan itu seperti apa sih? ya jadi mungkin kondisinya apakah antara kamu dan dia hubungannya berlanjut atau ke depannya kalian punya rencana apa ya, seseorang sedang memutuskan sesuatu The Kartu Seven of Wands ini bicara mengenai future ya mengenai sebuah langkah yang memang harus dihadapi ada sebuah keputusan yang ingin dia lakukan, keputusan yang ingin dilakukan dengan perasaan yang penuh pertimbangan aku melihatnya memang galau nya itu ada dapatnya ada jadi tema kali ini adalah sebuah keputusan yang diambil olehnya apa yang terbaik di hubungan ini ya, dia membuat suatu keputusan apa yang terbaik di hubungan kalian berdua aku minta izin sebentar ya aku mau pakai jaket dulu karena kedinginan dimana keputusan penting itu kita akan lihat bersama-sama disini aku akan buka 9 kartu ya teman-teman ini teknik tarot 9 kartu kita bicara apa yang dipikirkan kemudian bagaimana sekarang kondisinya dan rencana ke depannya kayak apa itu kelihatan dari teknik 9 kartu jadi kalian kalau misalnya baru belajar tarot kalian bisa pakai ini gitu ya, itu lebih lebih oke sih menurut aku jadi kebaca semua dan kalian bisa kembangkan sesuatu yang ada di tarot ini gitu kita lihat sama-sama teman-teman kita bilang energi ya apa yang menjadi sebuah keputusan besar terhadap koneksi ini apa yang menjadi pemikiran dan keputusannya wow kita lihat ada kartu strength strength itu menunjukkan adanya sebuah kekuatan ya kalau kita bicara mengenai kekuatan disini berarti dia tidak mau bergerak dia akan bertahan sampai dites darah penghabisan ya kartunya strength kita lihat disini oke five of pentacles the hangman dan ada kartu as of cups dia mau bilang sama kamu bahwa saat ini dia gak bisa namanya maksimal gak bisa maksimal untuk apa sih untuk mencintai kamu secara keseluruhan ya akibatnya apa akibatnya mungkin kalian akan banyak salah paham banyak emosi ya banyak pemikiran-pemikiran yang sebetulnya gak perlu dipikirkan karena banyak ketakutan karena kenapa tidak adanya pergerakan yang signifikan di hubungan ini ya hubungan kalian berjalan-berjalan aja sehari-hari gitu-gitu aja terus ya tapi kan kamu kan memang inginkan kapan ya kita ini gak cuma chatting doang kita ini bisa ketemuan kita bisa menikah kita bisa punya masa depan nah apa yang menjadi penyebabnya karena ada kesulitan dia untuk menjangkau kamu pertama mungkin dari modal ya dia gak punya modal untuk ketemu kamu kedua dia punya masalah finansial yang besar yang ketiga sulit bagi dia itu untuk apa ya untuk bergerak ke arah situ bisa aja orang ini sebelumnya punya traumatik tertentu kita akan lihat disini ya sebenarnya orang ini tuh punya masalah apa gitu loh sampai kok seperti ini kita akan lihat sama-sama punya masalah apa sih waiting game ada sesuatu yang ditunggu crown chakra lebih kepada rencana lebih kepada ide ya yang aku lihat lebih kepada rencana lebih kepada ide jadi bisa dibilang menunggu kepastian akan sesuatu harmoni menunggu kehidupan dia stabil dulu sih itu yang aku bisa lihat disini disini aku ganti angle ya teman-teman aku lihat dia tuh sebetulnya memiliki sebuah rencana tapi rencananya itu lebih bisa dilakukan jika memang disini kondisinya dia itu sudah stabil atau memang betul-betul tidak ada masalah dengan kelancaran kehidupan yakni terkait dengan finansial kenapa seperti itu aku melihatnya disini kartunya banyak pentacles berarti yang kehidupan duniawinya dia ini tidak seimbang atau tidak stabil teman-teman ya sesuatu yang tidak stabil ini itu mengakibatkan dia hanya bisa memberikan perhatian yang kecil-kecil aja ke kamu gak bisa berbuat banyak misalnya datang ke kamu jemput kamu atau apa atau melihat kamu sering-sering ngajak kamu pergi mungkin kalau udah yang datang ada yang datang ya kan kalau kalian pacaran ya malam minggu memang datang misalnya gitu ya ada ketemuannya kalian lagi happy-happy lah makan nasi goreng berdua lagi mesra-mesranya gitu ya nah yang penting berdua gitu kan nah tapi kok hubungannya kayak stagnansi gini-gini aja ya pacaran-pacaran-pacaran jalanin-jalanin tapi setelah berapa lama kok mungkin ada yang udah 4 tahun 5 tahun pacaran kok hubungannya segini-gini aja dari tahun ke tahun gitu loh gak ada keinginan dia tuh untuk misalnya kok melamar kamu lah aku ini itulah ya belum karena dia merasa dirinya tuh jadi ancaman buat kamu ya jadi ancaman buat kamu dan sebetulnya kalau misalnya dirinya sendiri gak bahagia intinya bagaimana dia bisa membahagiakan kamu bagaimana dia bisa membahagiakan orang lain kalau misalnya menikah atau tunangan atau apapun yang dibahagiakan itu bukan hanya kamu nya tapi keluarga kamu juga dibahagiakan dong masa gak ada entertain sih gitu kan nah kalau kita lihat disini ada kartu strength ada kartu the lovers ada kartu nine of pentacles ya kartu tengah ini menunjukkan kondisi kalian sekarang ya apa yang terbaik sih menurut dia cinta itu akan berjalan kekuatan cinta itu akan terus ada jika dia stabil secara materi atau finansial ya jadi finansial itu yang akan menjadi pokok utama di hubungan ini kalau kamu sama dia sama-sama gak stabil apakah mungkin bisa bertahan tanpa masa depan itu yang dia gak mau atau dipaksakan terus gak jelas nah disini ada kartu six of cups mungkin apa sih yang menjadi solusi atau menjadi keputusan dia sesuai dengan tema yang aku ini dia minta pengertian kamu jujur ya dia minta pengertian kamu jadi dia tidak mau kayak berat sendirian kalau bisa sih kamu ingat memori yang memang kamu sudah pernah jalani sama dia yaitu suka duka bersama dengan dia ya dalam arti kalau suka ya support kalau dia lagi duka ya kamu harus sabar gitu loh men-support bukan men-support dukanya tapi men-support bagaimana dia bisa memberikan waktu yang lebih untuk memperbaiki gitu ya dan disini ada kartu The High Priestess memang sebetulnya kamu gak usah ragu lagi apapun yang dia lakukan sekarang atau apapun yang terjadi sama kalian dia itu sangat suka sama kamu kenapa dia sayang sama kamu karena sudah banyak hal-hal yang memang kalian lalui bersama gitu ya nah yang menjadi keputusan akhirnya adalah begini kamu harus sabar kartu The Devil ini sudah pasti apakah ingin menikah apakah ingin selamanya dengan kamu mengingatkan diri sama kamu iya keputusan dia adalah memang mau mengingatkan diri sama kamu tapi kita lihat dulu dia harus stabil atau misalnya dibalik lah kondisinya kamu lah yang punya uang banyak kamu lah yang stabil dalam pekerjaan kamu lah yang stabil dalam ini selama uang itu berjalan dia akan mensupport kamu tapi kalau dia yang uangnya banyak dia minta kamu yang mensupport dia kondisinya dia disini sama kamu yang aku lihat sekarang ini masih sama-sama kayak bertahan cintanya memang berkembang yes tetapi masa depannya bagaimana so far dia hanya bisa sementara ini untuk kalian sama-sama untuk tidak saling meninggalkan itu yang dia mau ya keputusannya itu apa berat buat dia ya berat buat dia untuk untuk apa namanya bisa melangkah secara serius sama kamu memang langkahnya berat ya tetapi disini dia meminta pengertian kamu bahwa dia itu sudah cukup berusaha dia sudah cukup mau memberikan keseriusan kalau kamu tanya iya dia mau serius tapi masalahnya dijadikan menikahnya kapan kalian tinggal bersamanya kapan dan lain-lain itu membutuhkan proses dan proses itu tidak berjalan sebentar kalau kita lihat kartu the devil iya kalian akan menikah tapi memang dalam jangka panjang dalam jangka waktu yang masih lama agak lama begitu teman-teman jadi memang kita tidak bisa memaksakan keadaan itu harus terlalu baik dan lain-lain aku tahu kalian ini banyak sekali hambatan yang memang stagnan yang tidak ada jalan puarnya mungkin menunggu satu tahun dua tahun tiga tahun baru ada perubahan dunia baru bisa berjalan tapi doesn't matter kalian sekarang jalanin dulu tidak usah takut untuk sendiri yang penting kalau statusnya sudah terikat dengan seseorang ya sudah ikatkan hati kalian saja fisiknya bisa lewat video call bisa ketemu bisa ya kalian atur waktu saja tapi disini ya gak bisa sering-sering kenapa karena memang ada jarak ada sesuatu yang menurut aku dia gak bisa cinta kamu secara maksimal karena memang ada keterbatasan entah itu dia punya keterbatasan rencana rencananya berantakan sama kamu bangkrut atau apapun yang pasti dia pengen stabil dulu ibaratnya gini kalau orang mungkin udah telat ya karena umurnya mungkin sudah sudah harusnya serius gitu tapi kalau dia disini masih merangkak begini ya kondisi dunia juga sekarang lagi gak bagus banyak yang di PHK banyak yang susah cari kerja ya ataupun orang yang sudah bekerja tapi gak ada kemajuan karena kenapa ya kalau misalnya kamu dinaikkan gaji atau dinaikkan jabatan maka saliri kamu akan ikut naik dan itu memberatkan perusahaan ya gak untuk dia bertahan ya kuncinya adalah harus bertahan atau melawan kamu bisa apresiasi dia loh karena aku lihat energinya dia ini bertahan tetap stabil dan melakukan pergerakan pelan-pelan kalau misalnya memang sudah solid semuanya pasti keputusan untuk meminang kamu untuk menjadikan kamu the one and only membina rumah tagasama kamu pasti akan terwujud ya aku cuma membacakan buat orang yang memang sekarang ini lagi berkendala dengan hubungannya karena memang terhambat materi terhambat sana-sini apalagi kalau misalnya tiba-tiba bangkrutnya abis-abisan gak punya kendaraan nemuin kamu juga susah kamu juga mungkin rumahnya jauh kamu mungkin gak bisa ketemu sama dia karena kamu sendiri juga lagi dalam masa sulit ya inilah jadi sebenarnya yang harus difokuskan apa sih lakukan pergerakan dengan pelan-pelan gak usah berencana ya sekarang ini buang rencana kamu buang angan-angan kamu aku cuma bilang sekarang kita back to reality aja lah diperkuat base dasar cakra kamu dikuatkan keterampilan kamu dikuatkan pendirian kamu untuk apa untuk mendapatkan rejeki baru ya lakukan sesuatu yang berjalan terus-menerus apa yang kamu lakukan difokusin jangan ter jangan jangan merasa harus memilih mana cinta mana 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 keuangan jangan ya tapi jalanin aja dulu cinta berjalan aja tapi gak usah terlalu diongoyo sekarang fokus ke materi materi dan materi kenapa karena ya mungkin salah satu kalian disini kalau materinya bagus kalian bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk pasangan kalian gitu loh bukan berarti ya kak kalau aku yang modal dia mah enak gitu bukan begitu tapi kondisi dia harus gimana kalau enggak kalian gak akan jadi jadi kita harus punya empati sih sebenarnya kalau dibilang masalah cinta tahun 80 70 80 90 yang diajarkan sama orang tua kita itu gak berlaku di tahun 2024 mungkin kalau tahun 80 lelaki itu masih punya harga diri untuk apa oh iya aku harus sukses itu baru bisa meminang kau kayak di film-film jebot ya tapi kalau sekarang banyak yang mau kondo banyak yang love scammer kenapa karena mereka keahliannya cuman itu bahkan kita kalau punya pasangan dan pasangan kita jatuh lagi bangkrut dan kita ini harus coba untuk mengerti dia kita juga akan bilang dia ah mau duit gue doang pasti begitu padahal kondisinya memang lagi jatuh kamu pernah gak sih di posisi kamu gak bisa bergerak sana-sini kamu cuma butuh bantuan dari pasangan kamu pernah gak kayak gitu coba yang pernah pasti kamu tahu rasanya gimana aku pernah kondisi seperti itu makanya kalau misalnya ngeliat kayak kalian ya terus teman-teman ada yang pasangannya memang lagi down and then semuanya itu berantakan hubungan koneksinya berantakan karena kenapa udah terlalu pesimis dari pasangannya ya itulah yang terjadi gitu loh jadi kehadiran cinta itu untuk membuka sisi positif seluas-luasnya kalau saya mau semuanya positif majunya majunya itu bagus ya dan kamu kuat dimana kamu punya pendirian dimana kamu punya fokus itu tidak ter goda sana-sini mungkin oke aku mau menikah maka aku gak usah beli perintilan barang-barang yang gak penting buat aku aku fokus aja berkarya cari duit cari kerja aku harus bangkit itu ya harus dikuatkan dulu tekat tekat kemauan prinsip semuanya baru nanti rejeki akan terbuka buat kalian kamu bisa kasih video ini ke pasangan kamu kalau kamu merasa pasangan kamu coba kalian berdua konsultasi ke aku gak apa-apa aku menerima kok couple misalnya kak aku sama ini ya mau sama-sama menanyakan masalah kami masing-masing silahkan gak masalah jangan cuman kamu doang pasangan kamu kalau mau konsultasi juga boleh gak usah tutup tarot ini dari dia jadi sebetulnya sesuatu yang baik itu harus disiarkan teman-teman jadi jangan lupa untuk di like share subscribe gitu loh bukan aku mau cari uang dari kalian tapi siapa tahu ada yang butuh motivasi untuk ini gitu ya dan sekarang kita akan lihat disini aku juga baca tarotnya dengan penuh kesederhanaan teman-teman penuh kesederhanaan karena kenapa aku tidak mau terlalu meninggi aku tidak mau memberikan sesuatu yang halu-halu buat kalian kartunya jelek dibacanya bagus kalau bagus terus semuanya jadi surga disini gak ada yang susah keuangan gak ada yang susah cinta semuanya sama rata equal ya nih dengan kesabaran dan juga mengingat dengan kesabaran ya keikhlasan kemauan segala kebenaran akan terbuka jalannya itu yang kalian butuhkan kesabaran tekat minat dan pada akhirnya kebenaran semuanya akan terbuka yang baik-baik buat kamu yang jelek-jelek dibuang begini tipsnya adalah tingkatkan intuisi kamu tingkatkan empati kamu ya dalam koneksi itu tingkatkan empati ya coba untuk tukar emosinya dengan segala sesuatu yang positif misalnya kamu sama dia yang aku punya modal dikit kita usaha yang aku aku mau kita sama-sama maju aku punya modal ayo kamu bantuin aku ayo kita sama-sama bangkit ya coba untuk bangkit coba untuk lepas dari masalah ini dengan cara apapun kalau misalnya dia disini kamu udah tawarkan gak bisa gak bisa gak bisa yaudah kamu tetap jalan sendiri aja gak usah memaksakan sesuatu sama orang yang hatinya bener-bener gak ini misalnya kamu punya bakat masak gitu kan dia punya ada bakat racik minuman ya yuk kita buka kedai yuk kita buka ini online aja dulu ya kalau misalku gak bisa layang kamu aja yaudah kamu jalanin buat kamu untungnya juga buat kamu kok atau lama-lama nanti dia juga akan mikir oh iya-iya aku juga harus bantuin pacarku deh aku juga harus bisa apalah untuk meringankan itu ujung-ujungnya apa selama kalian pikirannya positif semuanya akan berjalan ini adalah orang-orang yang mungkin aku bacakan energinya jangan lupa sekali lagi untuk di like share subscribe ya kalau mau pesan lay aura silahkan pesan lay aura botolnya udah kayak gini ini adalah parfum apa kah parfum aura kalian bisa lihat di linkku aja di link itu ada di deskripsi video ya kalian cek tekan judulnya nanti muncul tuh keterangan videonya apa disitu ada link silahkan kalau mau order ini adalah parfum aura supaya aura kamu tuh makin positif aja gitu loh supaya kamu semangat bukan buat tiba-tiba ada gin dikirim rumah kamu dengan parfum ini enggak ya tetap memberikan apa namanya dengan bau-bau itu bau parfum itu yang wangi kita tuh secara motorik di otak kita tuh kita akan oh ya semangat ya oksigennya enak nih aku semangat kerja nah gitu jadi membuka aura kamu tuh seperti apa ya kalau lagi kesulitan juga kamu tidak putus asa banget gitu ada pamengnya ada penangkalnya ya harganya 350 ribu silahkan di order di aku pengirimannya habis pembayaran resinya tuh H plus 3 maksimal karena ini harus didoain dulu teman-teman makanya kalau misalnya kasih nama itu yang benar dan memang ini tujuannya satu buat kamu doang gak bisa untuk di sharing karena sesuatu kayak sisir celana dalam sabun sikat gigi itu sesuatu yang tidak boleh di sharing gitu ya kalau sikat gigi gak apa-apalah odolnya tapi kalau sikatnya jangan celana dalam gak boleh parfum itu personal gak boleh ya sama kayak sabun sabun tuh mendingan yang cair kalau bareng-bareng tapi kalau sabun batangan dipakai bareng-bareng itu kesannya kayak nularin penyakit kulit gitu loh mendingan jangan ya kebiasa kebiasa untuk sharing-sharing yang gak bagus tuh jangan dibiasakan kayak gitu ya terima kasih yang sudah keterilinganku untuk malam ini semoga kalian suka jangan lupa di like share subscribe teman-teman ya supaya apa kita semangat untuk aku semangat untuk membacakan sesuatu untuk kalian see you next see you I love you bye-bye malam